Yo guys, balik lagi di Ngobrol F1 Santuy dengan gue, Dharma M.H sebagai host kalian. Dan sudah 2 bulan kita tidak, apa, gue gak ngadain ngobrol F1 Santuy ya. Dan kali ini gue akhirnya mengadakan ngobrol F1 Santuy lagi selama setelah berapa 2 bulan kalau gak salah ya. Dan disini gue sudah ditemani oleh guest gue, bisa perkenalkan diri anda. Halo, nama saya The Dims, pembahas skandal F1. Nah iya, betul sekali. Dan ya, ini adalah Bang Dimas Maulana, dia itu adalah owner dari Youtube channelnya Dims, yang dimana terkenal dengan membahas skandal dan sejarah F1. Nah tapi nanti kita akan bahas itu nanti, oke. Nah sebelumnya nih, gue menanya dulu di Bang, lu tuh kan, apa yang saya F1 lah, seperti biasa kayak pada umumnya lah ya. Udah nonton F1 dari tahun berapa nih Bang? Nonton F1 tuh sebenernya ya dari pas era V8, 2008-2008, cuman intensenya itu 2011, pas SMP kelas 1, eh pas SMP, pas SD. Ngeliat Schumacher sama Hamilton duel di Monza kan di 2011, itu keren banget. Iya, bener. Mirip lah, sama kayaknya. Sama kayak gue juga tahun 2011 lah, dimana eranya set dominasi dan gue jadi fans juga. Wah, parah, parah. Parah itu. Nah, ngomong-ngomong soal fans, ada dukung pembalap siapa nih Bang, kira-kira? Jujur ya, bukan karena gue kreator jadi hadiah-hadi harus netral, enggak. Gue itu emang pure nikmatin balapan ini sehingga kayak punya satu driver yang gue dukung-dukung banget, atau gue yang fans-fans banget itu enggak sih, enggak terlalu. Oke, berarti Bang Dimas ini merupakan F1 Enjoyer berarti ya Bang ya? Betul. Nah, sekarang kita coba bahas YouTube channel-nya Bang Dimas Maulana nih, Dips. Wah, YouTube, ntar, miring. Oke. Jadi, awalnya tuh gue denger Bang Dimas tuh pas belum buat YouTube tuh mainnya TikTok ya waktu itu ya? Iya, betul. Dan pasarnya F1 di TikTok tuh gimana gitu? Waktu itu ya, waktu itu. Waktu itu asli, enggak ada sama sekali bahasa F1 di TikTok. Satu, dua, mungkin ada. Cuman deh, kayak bisa dihitung jari lah gitu kan yang bahasa F1 di TikTok tuh. Jolah tuh gue gemes gitu liat TikTok akhir 2020 tuh kayak, ih kok isinya joget mulu ya gitu. Gak semua. Pernah, pernah gue nemu balapan sekali, tapi ya MotoGP. Kalau nggak MotoGP, ya apalagi sih MotoGP pasti beban di TikTok kan. Terus gue mikir kayak, kenapa naskar ada kadang-kadang F1 muncul. Kenapa nggak kita bikin F1 gitu kan di TikTok gitu? Akhirnya gue bikin terutama kali upload F1 kan. Ternyata rame gitu kan. Terbukti banyak kok fans F1 di Indonesia. Cuman emang gak ke-expose aja gitu. Jadi, ya gue bikin F1 di TikTok. Dengan nama Dims juga. Habis itu banyak juga yang ngikutin. Ada bagus, ada banyak lah pokoknya ada kreator-kreator yang banyak buat muncul. Habis sekarang kayak bejibun banget F1 kreator TikTok di Indonesia tuh kadang. Parah, keren banget. Iya, akhirnya ya. TikTok tidak dibunuh dengan orang yang ngejoget-joget, pargoi, tapi juga dikenui dengan aplikatif F1. At least sehari sekali lah ya F1, FVP lewat harusnya. Iya. Dan itu kenapa pindah ke YouTube, Bang? Kalau boleh tau, Bang. Karena gue punya channel YouTube. Dan gak kepake. Gak kepake channel YouTube ya kan. Jadi gue pikir, harus gue kisi konten apa ya. Dan kenapa gak pikir gitu lah. Gue kan punya konten F1 di TikTok ya. Kenapa gak gue bawa ke YouTube gitu loh. Akhirnya upload lah waktu itu. Andrea Moda yang viral di TikTok kan. Di TikTok tuh ya nonton 1-2 juta sih gitu. Di TikTok, di Andrea Moda itu. Terus gue upload gitu ya ke YouTube akhirnya kan. Dan bisa banyak. Dan sama, booming juga gitu. Booming juga di YouTube juga. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. 600 ribu tuh berapa tuh? Viosnya lupa. Sekarang 650 ribu sih kakak kalau gak salah ya. Nah ini pasti ada yang nanya-nanya nih Bang. Gue kalau gak salah pernah lihat tuh pas live ya. Live di YouTube tuh ada yang nanya. Itu lu kan buat konten sejarah dan skandal. Iya. The master of skandal and sejarah F1 gitu ya. Nah itu ada dapet dari mana aja tuh Bang info-infonya. Kayak sejarah ban, sejarah helm terus itu. Karena kalau gue sih mikirnya mungkin Google tuh gak cukup sih infonya. Menurut gue ya. Iya. Nah itu dicari dimana aja tuh Bang info-infonya. Pronto. Google tuh sebenernya cukup ya. Gak cukup banget sih. Kayak lumayan lah gitu buat cari gitu. Terutama bedanya kita manual kayak baca sendiri, baca sendiri, baca sendiri. Gue tuh sering nonton channel di YouTube banyak kok yang bahas sejarah. Tapi pake ya bahasa Inggris dengan logo jaman dulu gitu. Apa Inggris logo jaman dulu sih tuh banyak banget ceritain sejarah. Kenapa F1 ada. Kenapa Hitler pengen Mercedes menguasain F1 dulu tahun 30-an. Oh dulu namanya bukan F1. Dulu namanya groundbreaking doang. Groundbreak tapi sama sih balapannya juga. Groundbreak terus kayak ceritain semua. Termasuk situ ada sejarah ban, sejarah helm. Jadi ya dengan ceritanya videonya bisa 2 jam atau 50 menit kan. Tapi ya kayaknya mantangin ya gitu. Terus juga ada kayak referensi sih. Kayak referensi di YouTube-YouTube luar negeri kan ada juga tuh yang bahas-bahas gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari situ juga. Tapi kalau sejarah sih yang paling utama ya dari itu. Channel-channel yang tadi. Channel yang bahas-bahas sejarah jaman dulu. Terus seru banget sih kalau nonton. Iya. Bener-bener. Dan itulah terjawab sudah pertanyaannya ya. Jadi emang ada beberapa dari Google tapi ada juga diambil dari beberapa sumber. Yang seperti tadi itu ada sumber di mana tuh yang Hitler pengen menguasain Mercedes. Ya itu juga terus juga ada video yang 2 jam 50 menit. Tapi kalau ditonton di bawah santai. Dan Bang Dimas bisa membuat video sejarah itu 9-10 menit aja juga cukup. Tapi udah cukup penjelasannya udah bagus ya gitu ya Bang ya. Ya itu sih kayak bikin bahasa santai mungkin lah gitu. Makanya teklan-teklan gue tuh di Youtube bacaannya. Panggil gue Dimz. Dimana kita disini ngomongin F1 dengan gaya tongkrongan. Tongkrongan. Iya bener-bener. Bio gue itu kan. Iya betul. Iya gue ada baca tuh bionya tuh. Tidak sengaja waktu itu. Dan kalau menurut gue ya Bang ya. Channel lu tuh bisa dibilang tuh Josh Revelle Indonesia. Kalau menurut gue. Karena lu ngobrolin F1 secara santai dan dengan humoris juga Bang. Dan dimana orang bisa enjoy juga nontonnya. Karena Josh Revelle juga kayak gitu kan. Dengan sedikit kata-kata pedes sih pasti. Iya kata-kata pedes juga bisa. Itu tipikal Josh Revelle banget. Tapi ya. Kayak apa namanya. Kayak moto. Oh tentu tidak. Itu juga itu. Itu ciri khas lu banget sih Bang itu. Sering banget gue denger itu. Fun fact soal OTTIDA itu tuh gue itu. Mungkin gue lagi script kan. Lagi apa lagi rekaman voiceover gitu. Ya. Lagi voiceover. Di tengah-tengahnya itu tuh. Gue lupa scriptnya itu apa. Jadi gue improvein kayak. Oh tentu. Gue diem kan. Terus ngomong tidak. Gue sambungin tuh. Habis itu loh kok. Banyak yang suka. Jadi gue tulisin fanslamin tadi sekarang gitu. Ternyata diawain dengan lupa script ya. Nggak. Iya jadi gak sengaja demunya. Jadi kayak yaudah. jadi punchline ya selain ayam ya jadi waktu itu tidak juga iya pokoknya hal-hal yang tidak disengaja tuh bisa jadi moto legend atau ciri khas legend loh ya kayak ayam tuh juga tuh suara ayam karena dulu kan dulu kan gue gak punya mic ya dulu kan pake hape doang jadi ya gue sih pake hape juga sih sekarang belum ada mic nanti lah kalau udah ada duit beli mic oke bisa oke nah ini pertanyaan terakhir nih dari gue dulu untuk lu bang sejauh ini udah ada 9 tim yang udah launching livery nya kecuali Alfa Romeo kita syuting ini pas hari Jumat Alfa Romeo kan launchingnya hari Senin ya kalau gak salah ya nah dari 9 tim yang udah launching itu livery favoritnya bang Dimas ini apa nih? tim apa? ada 3 sih boleh gak sih pilih 3? boleh 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 emang susah banyak banget livery bagus pertama yang bagiku paling the best tuh Mercy sorry sorry tifosi sorry merci velari sama Aston itu yang top 3 gue tuh yang pertama Mercy kedua Ferrari ketiga Aston ya kalau gue kurang lebih juga sama top 3 gue tapi yang pertama tuh Aston karena emang itu bener-bener mobil yang gue impikan musim lalu tuh hijau dengan kuning ya iya 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 bener-bener iya tapi ya gue juga gue juga marah tuh iya warna magenta pink jadinya kan yaudah gak apa-apa akhirnya balik musim ini ini baru akhirnya aja beneran Aston Martin Racing banget ini sih oh kamera itu error lagi ada ini gue juga sampe jelasin dan kalau yang nomor 2 itu Ferrari retro livery bagus banget kan warna merah gelapnya dengan sedikit khas hitam juga dan yang tiga Mercedes Mercedes tuh silvernya tuh udah kanan gue jujur iya gue suka Mercedes hitam suka cuman kalau di silver tuh jadi sesuai nama gak sih iya bener kayak Mercedes banget gitu kan silver arrow gitu silver arrow dan balik ke silver dan lebih Mercedes aja gitu dilihatnya boleh gue ganti nanya Mas Dharma oh boleh boleh tentu siapa dukung siapa dukungnya sama kita gak bakal kita bahas prediksi ya karena ini masih proses testing susah prediksi yang kira-kiranya apa ya mencolok lah kelihatannya kayak kayaknya bagus nih oke ini gue coba ambil dari proses testing sekarang ya soalnya kan kita kan belum ada info jadi baru bisa ambil sekarang hari ke 3 ya hari ke 3 dan yang paling berjanjikan itu Ferrari iya bener sampe sekarang nih ya ini masih ada sesi siang ya pas kita shooting ini iya iya sekarang masih ada siang ya sejauh ini Ferrari tuh cepet mereka gitu timesheet ya terus mereka masih reliable jadi belum ada masalah masalah mobil kayak Alpine Aston Martin atau siapa Alfa Tauri Haas Alfa Romeo tuh kan udah masalah-masalah semua tuh tapi mereka masih reliable iya 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 mereka lapnya paling banyak tetapi tetap yang paling genceng nah betul-betul nah itu dia makanya gue punya feeling bagus nih sejauhin untuk Ferrari tapi ya kita tidak tahu kita harus lihat nanti tapi tetap tapi don't give me hope iya jangan kasih harapan dulu ya penting ya apa namanya testing berjalan dengan lancar dulu aja deh kalau misalnya ada masalah pun ya semoga aja tuh di free practice aja di Bahrain free practice jangan di kualifikasi sayang banget mungkin 2 minggu lagi kita 2 minggu lagi kita bakal bisa ngeliat sih siapa yang bakal ya karena kan 2 minggu lagi kan di Bahrain ya test-sip-sip-sip-sip-sip-nya dan kayaknya bakal disyarin gak sih harusnya harusnya disyarin di Sky Sport masih disyarin ya oke mungkin kita bisa nonton bareng nanti di Sky Sport kita tidak tahu semoga aja nanti ada yang punya itu nya ya tapi kalau ada yang punya kita bisa nonton di Sun Testing oke itu aja untuk ngobrol efekan santu di episode kali ini semoga kalian enjoy dan kalian dapat pengenal Bang Dimas lebih itu ya lebih dalam ya nah seperti biasa kan Bang Dimas seperti yang udah kita bincangkan tadi punya YouTube channel namanya Dimz bisa di subscribe link di deskripsi sama kalau kalian pengen misalnya mau ngajak mabar Bang Dimas F1 2021 atau AC 2021 boleh tuh di add juga eh bukan di add di follow Instagram nya terus tanya ID Steam nya apa dan lain-lain boleh-boleh dan kalau misalnya kalian main TikTok juga boleh tuh sama namanya username itu Dimz sama kayak nama YouTube channel nya oke dan ya jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share juga video ini dan subscribe juga YouTube channel gue kita push untuk 1000 subscriber tahun ini amin amin belan ini bisa nonton yang most funtet itu seru banget oke deh Bang Dimas juga nonton video most funtet gue ya oke mantis mantap ini minggu ya ada episode baru minggu ya Blacklist Corvette enggak masih Blacklist 10 kalau di shoot apa upload video oh iya kalau shooting gue udah Blacklist 4 10 berarti enggak, jangan kasih tau gue 10 itu Paul Skyman Baron betul sekali ha 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 masih inget gue oke dan ya thank you guys for watching dan ya I'll see you guys next time goodbye